kalau ditanya efektif atau tidak ini kembali ke kondisi di lapangan memang harapannya kalau ditanya adalah terkait dengan efektivitas menurunkan angka kecerakaan sangat-sangat mungkin, kenapa? kalau mau maaf, katakanlah selama ini kita tidak terlatih dengan baik, kita hanya datang ujian SIM, dapat SIM selesai ya so what? gak ada pengetahuan yang kita dapat akhirnya kita ketika belajar di maaf, ketika kita di jalan ya sekadar ilmu yang turun-menurun, tidak pernah kita pernah gak dapat update tentang oh bagaimana sih sekarang rambu lalu lintas soalnya saya ingat gini ketika PM nomor 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas itu muncul, saya gak tahu nih tiba-tiba lagi jalan dari Jakarta mau ke Merak kalau tidak salah pada waktu itu atau arah-arah sana muncul satu rambu disitu rambunya adalah Pantai Anyer ada blok coklatnya apaan nih blok coklat? ternyata itu adalah di aturan yang baru dibilang di peraturan yang baru ini apa namanya di bahwa yang di blok coklat artinya adalah daerah pariwisata karena itu Pantai Anyer adalah area pariwisata maka tulisannya ada kotak coklatnya seperti itu ceritanya oh iya sekarang kalau saya tidak pernah ikut training ya selama ini ketika saya dengan meskipun aturannya ada tapi tidak pernah ikut training tau dari mana update tersebut? lakas 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 selamat menikmati